Halo Sobat Fisika, kali ini saya mau sharing materi fisika lanjutan, yaitu teori medan kuantum atau kuantum field teori untuk fisika material kondensasi. Fisikawan tertarik untuk mempelajari properti saat padat, entah itu persifat metal atau insulator. Untuk menggambarkan dinamika dari elektron, atom, dan interaksinya, kita bisa menuliskan Hamiltonian dari suatu sistem. Menuliskan Hamiltonian tidaklah sulit, yang sulit adalah mencari solusi dari Hamiltonian tersebut. Bila kita bersinggungan dengan bersamaan Schrödinger, maka solusi dari Hamiltonian berupa fungsi gelombang dan energi eigenstagenya. Ini adalah contoh Hamiltonian untuk saat padat satu dimensi. Saat padat satu dimensi, Hamiltonian terdiri dari Hamiltonian elektron, yaitu ini. Hamiltonian elektron terdiri dari energi genetik, dengan P adalah momentum. Kemudian ada juga interaksi antarelektron, yang digambarkan dengan VEE ini. RI dan RC adalah koordinat dari elektron tersebut. Berikutnya, terdapat Hamiltonian dari ion, atau atom yang menjadi host tempat elektron per naum. Hamiltonian dari ion, juga terdapat energi genetik, dengan P besar, dan juga masa yang lebih besar tentunya. Dan juga terdapat interaksi antar ion, yang dibentuk oleh potensial yang terbentuk oleh ion tersebut. Kemudian terdapat juga interaksi antara elektron dengan ion. Kembali mengingat tadi, menuliskan Hamiltonian ini tidaklah rumit, tetapi yang sangat kompleks adalah menyelesaikan Hamiltonian tersebut. Kita bisa lihat bahwa jumlah dari elektron yang dalam saat padat biasanya adalah 10 pangkat 23, atau ditentukan oleh dari bilangan Avogadro. Dan jumlah dari atom itu bisa juga 10 pangkat 23. Kita dapat memperumit permasalahan misalkan dengan membuat saat padat yang tidak hanya satu dimensi, tapi juga berdimensi. Misalkan berdimensi dua atau berdimensi tiga. Tentunya jumlah atomnya makin banyak dan makin kompleks terhadap kebebasannya. Berikutnya kita juga bisa memikirkan bahwa elektron harusnya memiliki spin, yaitu spin up dan spin down. Ini membuat transit bebasan menjadi double. Kemudian kita bisa melihat juga biasanya atom di dalam saat padat itu tidak hanya satu jenis, tapi juga ada beberapa macam jenis. Kita tambahkan atom, hostnya yang berjenis light. Kita juga bisa melihat bahwa pada dasarnya saat padat itu tidak selalu bersih. Bisa juga ada pengotor di sana. Dan ini akan menjadi masalah makin lebih rumit lagi. Pada intinya kita bisa melihat bahwa Hamiltonian yang ada dalam saat padat itu adalah Hamiltonian interaksi dari banyak partikel. Dan komputer yang super canggih di dunia ini itu tidak akan mampu untuk menyelesaikan persamaan banyak partikel dari solusi Hamiltonian ini. Sungguh pun kita mencoba dan akhirnya berhasil mampu menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak akan mendapatkan informasi yang bermakna. Informasi yang kita dapat itu sungguh terlalu banyak dan rumit sehingga sulit untuk dicari esensinya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan progres sehingga terdapat cara analitik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Atau mendapatkan esensi dari fenomena yang terdapat pada saat padat. Disitulah teori medan kuantum hadir. Kita menggunakan beberapa prinsip untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada saat padat. Yang pertama adalah reducabilitas. Permasalahan ini dengan Hamiltonian yang di atas tadi, kita melihat bahwa elektron dan ion itu memiliki derajat perbebasan yang berbeda. Elektron kita bisa asumsikan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada ion. Sehingga untuk menggambarkan dinamika dari elektron, kita bisa membuang sementara Hamiltonian dari ion ini. Demikian sebaliknya, untuk melihat evolusi dari ion, kita bisa asumsikan bahwa pengaruh dari elektron itu sangat-sangat kecil. Sehingga kita bisa buang Hamiltonian dari elektron untuk sementara. Itu adalah prinsip reducabilitas. Berikutnya, di dalam kuantum field teori, para teoris kebanyakan tertarik pada yang disebut sebagai eksitasi energi rendah. Mereka tidak tertarik pada seluruh spektrum dari saat padat tersebut, seluruh spektrum energi dari saat padat itu. Mereka tertarik untuk menjelaskan bagaimana ground state atau keadaan dasar dari suatu sistem saat padat pada temperatur yang rendah. Karena kita hanya tertarik pada eksitasi energi rendah, maka seharusnya kita bisa membuang Hamiltonian-Hamiltonian yang tidak terkait. Kemudian kita bisa memikirkan cara untuk mereduksinya sampai mendapatkan cara analitik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan biasanya ketika kita melihat eksitasi energi rendah, sistem yang secara detail itu berbeda, berbeda jenis atom, mungkin berbeda interaksi potensialnya, Ternyata muncul fenomena-fenomena yang sama, artinya terdapat sifat universal ketika kita memikirkan eksitasi energi rendah. Itu artinya detail dari interaksi, detail dari pemilihan atom, itu tidak yang terpenting. Ternyata terdapat prinsip yang sangat penting, yaitu biasanya terkait oleh simetri. Sistem dengan simetri yang sama, pada umumnya akan mendapatkan bentuk eksitasi energi rendah yang sama. Nanti akan kita pelajari pada babak berikutnya. Berikutnya, karena partikel yang kita teliti itu memiliki jumlah yang sangat banyak, yaitu 10-23, ini tampaknya akan menjadi masalah yang sangat-sangat rumit, tetapi kita bisa menggunakan prinsip statistika di sana. Dengan menggunakan prinsip statistika, kita yakin bahwa teori yang kita bangun itu memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, dengan ketidakpastian yang makin berkurang dengan bertambahnya jumlah partikel. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan prinsip simetri untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam zat padat. Dengan adanya simetri, misalkan simetri translasi, kita bisa menyederhanakan permasalahan zat padat yang awalnya 10-23 itu menjadi permasalahan dalam suatu unit sel, misalkan. Dan prinsip translasi itu juga mengibaratkan bahwa terjadi hukum kekalan di sana, yaitu hukum kekalan momentum. Kemudian ada juga simetri rotasi, yang bisa kita pakai untuk menyederhanakan permasalahan hamiltonian, yang berkaitan dengan spin, misalkan. Ada juga simetri keterbalikan waktu, yang menunjukkan bahwa energi itu kekal. Ini adalah prinsip-prinsip yang kita pelajari sebagai perkenalan untuk teori medan kuantum. Berikutnya, kita akan masuk ke teori medan klasik yang digambarkan dengan rantai atom satu dimensi. Di situ kita akan melihat eksitasi dari phonon, dan bagaimana kita bisa mengkuantisasi eksitasi tersebut menjadi suatu eksitasi kuantum. Demikian video dari saya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.